Dari Pulau Jawa, kita bergeser ke Pulau Dewata. Dari sekian banyak kuliner khas Bali, sate lilit merupakan salah satu makanan yang tak boleh dilewatkan bagi para pecinta kuliner. Selain sebagai pelengkap upacara keagamaan, sate lilit khas Bali menjadi kuliner wajib diwaruh makan, hajatan, hingga usaha catering. Jika biasanya sate lilit terbuat dari berbagai bahan daging, ternyata ikan juga bisa lho diolah menjadi sate lilit yang tak kalah nikmat tentunya. Salah satu warung sate lilit ikan yang terkenal di seputaran Denpasar adalah warung Ari, yang sudah berdiri sejak 30 tahun silam. Pembuatan sate lilit ikan di warung ini menggunakan bumbu genap dengan bahan ikan jenis marlin. Menurut sang pemilik, ikan marlin lebih baik, tahan lama dan lebih disukai pelanggan. Ikannya ikan marlin. Kenapa ibu mau pakai ikan marlin? Karena itu yang enak. Nanti kalau lain dari marlin itu gatal, pelanggannya nggak mau beli gitu. Saya suka sih, saya sering makan di sini, terus dagingnya dan lain sebagainya memang itu balines banget gitu. Harga sate lilit ikan khas bal ini pun cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp 1.600 hingga Rp 2.000 per tesutnya. Wajib masuk catatan Anda nih, jika belum pernah mencobanya. Tim Liputan, CNN Indonesia